PJ Bupati Tanah Laut menyerahkan 839 sertifikat program PTSL untuk warga Kecamatan Plehari dan Kecamatan Panjipatan. Penyerahan berlangsung di halaman parkir Stadion Pertasi Kencana Plehari selasa kemarin. Program ini merupakan perwujudan pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas hak kepemilikan tanah masyarakat. Satu persatu perwakilan warga Kecamatan Plehari dan Kecamatan Panjipatan menerima secara simbolis sertifikat program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL. Yang diserahkan langsung PJ Bupati Tala Syamsi Rahman didampingi Kepala BPN Tala Ahmad Suhaimi dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Tala Syahril Hadrianadi selasa kemarin. 839 sertifikat PTSL tersebut merupakan bagian program PTSL kerjasama antara kantor pertanahan tanah laut dengan pemerintah daerah Tala, di mana biaya penertiban sertifikat tersebut mendapatkan subsidi dari pemerintah Tala. Untuk Kecamatan Plehari mendapat 760 sertifikat PTSL, sisanya Kecamatan Panjipatan. Dalam sambutannya Syamsi Rahman mengatakan kerjasama pemerintah daerah dengan Badan Pertanahan Nasional ini merupakan perwujudan pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas hak kepemilikan tanah masyarakat dan akan lebih kuat dibandingkan sporadik. Pada kesempatan ini PJ Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada BPN dan Dinas PUPRP Tala yang dengan cepat membantu proses pembuatan sertifikat warga Tala. Penyerahan sertifikat ini dalam rangka program pemerintah yang kita lakukan untuk meringankan warga dalam kepengurusan sertifikatnya. Yang kedua, dengan adanya sertifikat yang mereka miliki, mereka menjadi merasa nyaman, merasa tidak lagi merasa was-was bahwa tanah mereka sudah legal, artinya sudah berkekuatan hukum. Program PTSL ini mendapat apresiasi warga penerima sertifikat. Menurut mereka, pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan BPN Tala sangat membantu masyarakat karena mampu dengan cepat menerbitkan sertifikat warga. Ini punya atas nama suami saya. Iya, tanah pribadi ya. Iya, tanah pribadi. Mudah bu pengurusannya bu? Mudah di tahun ini tuh cepat karena memang langsung dibantu oleh perangkat-perangkat ASA juga. Hukum hak milik atas tanah itu sudah benar-benar dihidungi oleh negara. Dan mudah-mudahan sertifikat ini bisa bermanfaat bagi kami, usia saya pribadi, dan juga kami sangat mendukung program tentang sertifikat untuk masyarakat. Pada akhir acara, PJ Bupati Tala menerima pemberian hasil kebun beberapa warga penerima sertifikat. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, AI News melaporkan.